selamat menikmati ada yang komen nanti komen ada yang mau live juga bisa banget buat DM aku ya teman-teman oke nih aku lagi menunggu Arief dan sekarang lagi menunggu Arief juga jadi kalau selagi menunggu Arief jadi aku bakal ngasih tau dulu nih beberapa prestasi yang udah Arief gak baik seperti dia menjadi ketua Departemen Human Research Development PKM Center UAD kemudian dia juga award petukaran mahasiswa merdeka terus dia juga jadi juara di wakil MAPRES, tingkat fakultas juga program pembelajaran komunitas bahasa Inggris, nah keren banget kan Arief ini ada yang komen mau live tapi gak ada prestasi, jadi disini teman-teman ngobrol satu itu gak harus orang-orang yang emang udah punya prestasi, tapi kita tuh pasti punya pengalaman-pengalaman yang bisa kita share ke teman-teman kita, jadi gak harus semuanya tentang prestasi, kamu bisa berbagi kebaikan dengan apapun yang udah kamu miliki, apapun perjalanan hidup kamu, dan menurut kamu orang lain bisa nih belajar dari apa yang udah kamu alamin gitu, sebentar ya aku mengundang Arief lagi jadi sebenernya ngobrol satu itu lebih ke gimana caranya aku dan kamu bisa belajar public speaking dan meningkatkan tingkat kepedaan kita lah untuk tampil gitu, sebelum kita tampil di depan umum yang emang offline jadi kita belajar dulu buat di online sendiri, seperti itu jadi seperti itu teman-teman, jadi ngobrol satu itu gak semuanya harus kalian punya proses sekudang sekalipun, gak, gak perlu seperti itu jadi walaupun kamu punya prestasi yang banyak tapi kalau misalkan kamu gak mau share sama orang-orang juga percuma juga kan ilmunya juga terpenam ke diri kamu sendiri jadi langkah kebaiknya jika kamu mempunyai suatu ilmu kamu bisa menyeberkan ilmu itu untuk kebemanfaatan lebih lanjut kepada orang-orang lain halo kakak, halo niko oke nih ya, kita menunggu Arief dulu jadi apalagi udah keundang jadi kita harus menunggu dia dulu ya guys undang lagi dong ayo, undang lagi aduh kenapa ya si Arief belum bisa gabung nih oh iya nih kebetulan gak berhenti sendiri bakal insyaallahnya bakal dibikinin buku ada yang tertarik untuk dibikinin buku jadi teman-teman yang mau join jadi narasumber rilis sebagainya bisa banget sebelum bukunya bakal dirilis oke iya nih ya hmm kenapa dia tidak bisa gabung ya kalau rame part 2 enggak asik lelah ada yang kok yang udah part 2 Mipsa Hanif udah 2 kali Arfi Ranur Aini Mour juga udah 2 kali karena waktu itu kita bahas tentang USC sama UMKM Satek Amin Pariso kalau Mipsa Hanif itu kemarin karena dia pertama polban terus setelah itu dia move ke ITB jadi kita ada 2 topik sama dia kemarin jadi teman-teman bisa banget kalau misalkan teman-teman gak rasa ayo kak mau banget di belajar public speaking dari hal yang benar-benar basic banget atau hal-hal yang sederhana kayak gini kita bisa banget buat belajar bareng-bareng di Ngobrol Santuy jadi sebenarnya ini media alternatif kita untuk bisa sama-sama belajar tentang public speaking oke oke aku lagi nunggu Arif dulu nih teman-teman jadi teman-teman bisa tunggu dulu ya teman-teman kita bakal belajar banyak hal sama Arif kalau tulisannya C.A.R.I.P. tidak dapat bergabung sepertinya ada kendala jaringan atau lain sebagainya gak apa-apa oke aku nunggu dulu dia lagi berusaha untuk masuk gitu kan ke zoom ini siapa lagi winong tamu? banyak banyak banget ada beberapa kemarin tuh sebenarnya ada yang dari kemarin kan ada juga yang dari toko orange dari Kak Izone nah Kak Izone itu angkatan 2017 gitu jadi ada juga yang lagi kerja di toko orange jadi beberapa merek itu gak bisa disebutin ya karena emang tidak dibolehkan gitu jadi ada beberapa dari Kak Izone gitu yang mau join tapi karena emang di toko orange itu kerjanya padat jadi dia belum punya waktu kemarin dosen aku juga ada yang mau lagi jadi kita sekarang lagi nunggu dulu Arif teman-teman bisa semangat benunggu teman-teman bisa banget nih lihat lagi profil Arif tadi keren banget ya organisasinya juga aktif halo Mbak halo Pak Taufik Pak Taufik selalu nonton Ngabersanti keren banget terima kasih Pak atas dukungannya nah iya dan klien ayo dong klien kapan-kapan kita join nih karena kebetulan insya Allah Ngabersanti itu bakalan dibikinin buku karena ada yang tertarik lah gitu jadi semoga aja terimplementasikan gitu jadi kita tunggu dulu ya teman-teman kebetulan tadi lagi diundang jadi mungkin karena ada jaringan jadi kita tunggu dulu sepe ya dia tidak bisa bergabung nih sepertinya jaringannya tidak membadai wah sini assalamualaikum waalaikumsalam oh my god udah pake kacamata ya anda sekarang oke nih teman-teman gimana Arief kabarnya Alhamdulillah ini adalah dari Pak Taufik Dayan acara bagus yang ditunggu-tunggu terima kasih Pak atas dukungannya sangat senang banget bisa dapat dukungan dari teman-teman di luar sana oke nih aku mau perkenalkan Arief dulu ya teman-teman rasumber kita kita mau pergi ngobrol nanti Pak 23 ini yaitu ada Arief Muhammad Akbar dia merupakan mahasiswa dari psikologi di Universitas Amadala jadi tema kita sekarang adalah serunya kuliah psikologi di Universitas Amadala nih jadi Arief ini aktif banget organisasi jadi seperti dia sebagai ketua Departemen Human Research Development PKM Center UAD dengan periode 2022 sampai dengan 2023 terus dia juga organisasinya itu banyak banget jadi anggota Divisi Lomba Cerdas Cermat dan debat iskomet terus dia Sekretar IKT Amasiswa Muhammadiyah Komisari Psikologi Universitas Amadala dan dia juga Ketua Umum di Judgment Risk Society dan itu keren banget sih dia mencengdegu perang hardiannya seperti dia dapat pengharganya sebagai petukaran mahasiswa Merdeka 2021 terus dia juga sebagai juara dua Pemulau Presiden Fakultas UAD 2021 ya diem-diem ternyata Presidennya banyak ya guys nih oke nih Arief Arief mungkin bisa nyapa dulu ya teman-teman yang udah join di live Instagram kita atau mungkin teman-teman yang bakal nonton live ini nantinya halo Arief kedengeran gak suara ko? berada putus-putus nih oh my god oke nih dia aku jernih sih Alhamdulillah jadi teman-teman kalau yang lagi nonton sekarang kalau misalkan ada terkendala baik itu di jaringan aku atau di jaringan arah sumber bisa banget nih buat komen gitu jadi kita tahu gimana sih letak kesalahan teknisnya gitu sekarang Arief masih kedengeran gak atau masih putus-putus? udah gak denger oke Arief bisa dong nyampe teman-teman yang udah join di live Instagram kita nih atau mungkin teman-teman yang nantinya nonton share ulang dari Instagram ini gitu oke hai teman-teman semua ini juga ada teman-temanku yang udah nyapa sih sebetulnya di kolom ini nih dia singkat banget nih oke di Arief kita bakalan ngobrol santu ya ngobrol ngalir aja gitu kita gak ada formalitas banget nih oke nih kan Arief kan masuk di UAD ini ngambil psikologi lah gitu nah aku mau nanya Arief sendiri bisa ceritain gak sih masuk ke Universitas Amadalan dan di jelusan ini sendiri Arief lewat jalur apa nih pas waktu masuk kuliah itu? waktu awal masuk kuliah itu aku udah daftar beberapa bulan sebelum UN jadi kita UN waktu itu April ya kalau kemarin nah aku tuh udah daftar waktu Februari jalurnya waktu itu ngirim nilai rapot secara online gitu makanya aku termasuk yang awal-awal daftar jadi minum aku itu 052 ujungnya jadi kelas A gitu ya tapi dia santuy banget jadi si Arief tuh udah dapet kampus duluan pas waktu kita lagi sibuk-sibuknya ngisi portal buat SMPTN terus dia santuy aja kayak yaudahlah aku udah daftar gitu kayak emang dia sudah merencanakan masalah depannya sejak awal oke nih tadi Arief masuk dari lewat rapot tapi dari UAD sendiri di jurusan ini bisa lewat mana aja sih selain lewat itu? kalau secara umum itu hampir sama dengan jurusan-jurusan lain jadi ada juga yang bisa biasiswa bahkan atau bisa langsung tes nah itu juga ada langsung tesnya itu langsung tes di kampus jadi ada komputer gitu CBT kayak gitu oh gitu berarti dia ada tes kayak gitu juga ya oke nih oke teman-teman itu jadi jalur masuknya ya kalau Arief sendiri kalau yang rapot itu berarti dia benar-benar yang awal banget gitu ya emang kalau yang dirapat itu dia cuma buka gelombang satu atau gimana ke sistemnya atau ada beberapa kali gitu seingatku ya kalau untuk via jalur rapot itu ada beberapa gelombang nah jadi kalau kemarin aku memang untungnya gelombang satu gitu jadi juga lebih cepat keluarnya itu aku paling cuma nunggu beberapa hari udah keluar nih lagi kelulusanku itu oke oke keren-keren dia emang udah punya rencana buat kesitu tuh tapi yang penasaran nih tadi kan Arief ada bilang tentang beasiswa emang kalau sepengetahuan Arief sendiri di UAD terkhususnya di psikologi itu ada beasiswa apa aja sih yang bisa kita masuk ini mungkin buat adik-adik tingkat kita yang sekarang lagi pusing cari tempat kuliah dan mungkin bisa menjadikan UAD sebagai pilihannya gitu kalau sebetulnya seingatku ya aku kurang memahami kalau jalur masuk beasiswa di psikologi tapi kalau mau tanya jalur beasiswa itu ada juga ada juga jalur prestasi prestasinya itu bisa akademik dan juga non-akademik nah kemudian ada juga tes untuk yang tahfiz atau puha-pulhaan itu juga ada itu banyak untuk jalur masuk melalui beasiswa oke udah banyak nih teman-teman teman-teman udah tau nih cara masuk UAD tuh lewat mana aja jadi mulai bisa mengarahkan nih membuat plan nah nih Arief Arief tadi udah jelasin gimana cara Arief masuk ke UAD sendiri nah terus ada yang komen lagi film alpres psikologu keren ya Arief ya aku aja sebagai temannya yang udah lama aku baru tau kalau dia tuh juara dua film alpres ketika dia ngirim CV ke aku wah parah nih Arief oke nih aku mau nanya lagi kok kenapa kamu tertarik banget ke jurusan psikologi karena bener-bener kayak di kelas tiga karena kita sebangku juga sama akan aku sebangku juga sama itu kayak nih anak tertarik psikologi karena apa gitu kayak penasaran aja dirimu tuh suka psikologi dan milih jurusan ini kenapa sih Arief oke kalau ditanya alasan pribadi aku tuh udah mau masuk ke jurusan psikologi bahkan sejak dari kelas 11 SMA bukan kelas 12 jadi memang udah dari dulu aku mau masuk ke situ nah kenapa alasannya alasannya karena ada di komunitas bahasa inggris aku itu ada mentornya itu dari orang psikolog gitu jadi sering lihat orang psikolog kayak gini ya gitu ya jadi tertarik gitu ya penasaran juga sih biasanya kan orang paling takut psikologi 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 aku tuh sama psikologi jadi penasaran juga kan tapi psikologi emang apa ya aku juga pernah berkeinginan untuk masuk ke sana gitu emang keren sih psikolog dan apalagi mau memahamin orang oke nih kita bakal labas tentang psikologi itu lebih dalam lagi oke nih kita dari tadi kita masuk pertanyaan mengenai cara masuk kuliah dan beberapa alasan Arief kenapa milih psikolog ada lagi nih temen Arief malam Pak Kadep HRD dia ternyata jadi ketua organisasi karena aku mau nanya nih tentang kuliah Arief ya sekarang nih aku penasaran banget di psikologi itu sebenarnya kalian belajar hal-hal apa aja sih atau mungkin kayak mata kuliah-mata kuliahnya deh gitu yang bisa kamu sebutin beberapa biar kita kegambar nih psikologi sendiri itu pelajarannya tentang apa gitu oke lalu ditanya supaya kegambar mungkin aku bisa sebut kayak mata kuliah kesehatan mental abnormal psikologi klinis terus ada psikologi industri dan organisasi atau pengembangan organisasi nah itu contoh-contoh mata kuliahnya jadi kan di psikologi itu ada juga banyak beragam jalur ya atau bisa bilang peminatannya jadi kalau untuk S1 itu rata-rata dikasih dulu gambarannya kayak tadi ada pengantar psikologi klinis ada psikologi sosialnya ataupun industri nah gitu oh itu yang yang mau ke penjurusan itu ya yang kayak dia mau menurut apa gitu tapi itu berarti walaupun kalian psikolog ini yang matkul-matkul umum kayak mata kuliah PPKN bahasa Indonesia itu masih ada nggak sih di sana pasti itu kalau di psikologi UAD itu cuma dikasihnya semester 1 sama semester 2 kalau untuk semester 1 nya sendiri itu ada Pancasila terus bahasa Indonesia sama bahasa Inggris untuk mata kuliah MKI atau institusionalnya terus ada juga namanya AIK Al-Islam dan Kemuhamadiyahan karena di universitasnya kan di bawah Muhammadiyah jadi ada mata kuliah FIKI ada juga Taksin gitu aduh berat ya iya deh mata kuliah tambahan oke nih kalau misalkan ada mata kuliah tambahan kayak gitu kalian ada jadwal kursus atau mungkin itu jadikan jadwal malam atau gimana tuh karena aku sendiri pun semester 1 aja itu udah 11 matkul apalagi kalau misalkan kalian ditambah lagi FIKI dan matkul-matkul keagamaan lainnya oke jadi sebutannya itu mata kuliah AIK dan sertifikasi itu sebetulnya kalau digabungin ada 8 mata kuliah jadi yang sertifikasi itu ada 4 dan juga AIK itu ada 4 dan itu ada di semester genapnya ada di semester ganjilnya jadi ada jadwalnya sendiri di situ nah kalau sebetulnya di angkatanku ya itu ada perubahan regulasi dimana untuk mata kuliah sertifikasi kayak tahsin itu ditempatkan di semester antara ataupun selepas kuas yang mata kuliah fakultas dan mata kuliah institusionalnya gitu jadi dikasih jatah 2 minggu itu uliah lagi jadi ada potong jadwal liburnya oh diambil jadi jadwal waksud libur itu buat yang islamik islamiknya gitu berarti itu ada standar kelulusan kalian kayak tahsin maksudnya tahsin itu kan banyak maksudnya ada yang kita belajar makros atau mungkin kita belajar tajuknya terus menurut kamu kamu emang udah belajar dari SMA atau kamu punya teman misalkan kayak dia baru masuk UAD tiba-tiba disudurin kayak matkul-matkul kayak gitu perasaan kalian gimana sih kayak aku aja belajar tahsin tuh kayak masih susah oke kalau untuk beberapa mata kuliah itu ya selama 14 pertemuan itu ya belajarnya disitu ada yang dari awal juga mulainya disitu ya kalau gak lulus ya ambil lagi itu kuliahnya tapi kalau UAD sendiri ya kalau tahsinya gak lulus itu kadang ada yang dikasih pelatihannya jadi di luar mata kuliahnya itu juga ada pelatihannya atau sebelum ujian itu juga ada berarti pelatihnya itu disediain sama kampus atau kita biaya tambahan juga tuh itu dikasih sama kampus itu enak dong ada belajar tentang islamiknya keren nih oke deh tadi ada ada beberapa matkul ya kayak kesehatan mental terus ada pengembangan reproduksi lain sebagainya mungkin Arah bisa ceritain salah satu matkul yang Arah terkesan banget gitu dan emang ini mungkin bisa teman-teman pelajarin juga nih buat di searching atau segala macam karena menurut aku psikolog tuh keren sih bisa memahamin orang lebih peka menurut aku menurut kamu sebagai anda psikolog apakah itu benar oke oke terus ya misalnya memang bikin seneng gitu di psikologi kalau dari aku ya karena memang keinginan aku dari dulu disitu kalau ditanya mata kuliah yang paling bikin kesan itu mata kuliah psikologi kepribadian nah gimana tuh ngeliat kalian bisa baca kepribadian orang gak sih ya kalau kalau dibilang baca itu kayak lebih terlalu jauh ya tapi memang kita mengobservasi gitu kalau biasanya orang disebut baca itu biasanya dari luar ataupun kamu diam aja aku udah tau kamu lagi mikir apa ya sebetulnya gak kayak gitu konsepnya jadi gimana konsepnya ya sebetulnya kami memperhatikan atau mengobservasi kamu itu lagi apa sih misalnya kamu duduk nah kamu duduknya itu ngapain duduk apa apa menyilangkan atau gimana ataupun orang ini kita untuk mengobservasi itu gak bisa sekali lintas kita butuh waktu nah kadang kita bisa ngeliat orang ini punya ambisi kayak gitu punya keinginan untuk melebar kasayapnya gitu untuk berprestasi ada kebutuhan untuk berprestasi ada kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan orang lain gitu itu itu gak bisa dilihat secara sekilas gitu kita harus sering-sering mengobservasi dia kita harus sering bertemu sama dia kita sering berinteraksi maka dari itu kita bakal tahu jadi kalau dibilang psikologi itu waktu pas ketemu bisa baca pikir itu enggak kayak gitu konsepnya itu kayak dukun tapi tapi ini kan tadi cara mengobservasi orang atau mengenai matkul perkit pribadian itu harus ketemu sering sama dia berarti Anda bisa membaca kepribadian saya dong kan kita sering ketemu biasanya sama Hany sebagainya gitu ada putus-putus ting lepas oke nih teman-teman terima kasih Vito selamat siapa lagi nih Eji oke nih tadi kan jadi kalau misalkan nih kan kata Arief tadi oke nih kalau misalkan mau observasi orang kita harus ketemu nih kita ketemu tuh bukan cuma misalnya satu kali atau mungkin berkali-kali kalau misalkan nih kamu sering gak sih observasi secara diam-diam kayak oh ini teman aku nih kayak example deh circle kita gitu kayak aku gitu atau mungkin Hanif berarti kalau si Arief sendiri bisa ngebaca kepribadian kita sebetulnya kalau diantara kalian-kalian itu aku gak terlalu merhatiin tapi kalau ada perilaku kalian nyebut ulang tau aku ada yang jarang mandi aku kadang udah tau ini pasti orang belum mandi orang pasti belum makan nih orang udah tau jadwalnya kayak gitu emang kebiasaan oke nih di matkak kepribadian sendiri itu lebih kemana nih ada hitung-hitungan juga atau enggak sih di psikologi atau lebih keobservasi aja sebetulnya kalau dibilang mata kuliah kepribadiannya sendiri itu kita hanya mempelajari macam-macam kepribadian yang ada di dalam diri manusia dan itu teorinya bejibun ya aku banyaknya gak apa aku gak apa itu paling dari apa dari ada yang namanya psikoanalisis dari penemunya itu Freud itu ada juga dan di satu bidang di psikologi itu ada macam juga dari di menurut psikoanalisis kepribadian itu kayak gini kemudian psikologi konstruktif kayak gini dan itu penuhnya beda-beda lagi dan mereka mendefinisikan kepribadian yang berdasarkan apa yang mereka tekuni di situ misalnya kayak psikoanalisis psikoanalisis itu cikal bakal dari psikologi klinis jadi mereka berhubungan dengan penyakit ataupun keabnormalitasan nah jadi mereka mendefinisikan kepribadiannya berdasarkan itu kemudian kalau dicari lagi ada namanya behaviorisme dan mereka jadi mendefinisikan kepribadian manusia itu dari hal yang bisa dilihat saja jadi mereka gak membicarakan keadaan mental seseorang gitu di behaviorisme misalnya jadi mereka hanya full melihat apa yang manusia itu sering lakukan kayak yang aku bilang ke kamu tadi aku tahu kalian misalnya ada satu teman kita jadwalnya udah mandi atau belum ataupun dia sering lupa aku udah tahu ini pasti bakal dia lupain ini karena itu behaviorisme behaviorisme itu kayak gitu misalnya oke nih tapi kalau misalkan kepribadian kayak gitu kalian juga belajar tentang kesehatan mental kayak gitu berarti ada gak ya sirip iya itu maka jadi mata kuliah tersendiri kesehatan mental itu kalau dibilang kesehatan mental sendiri itu sudah masuk ke modern ya munculnya itu kesehatan mental karena itu teori-teori yang masuk pun itu kadang udah campuran dari beragam aliran psikologi itu sebutannya aliran gitu kalau di psikologi oke paham jadi kalau misalkan yang EFNG dan kayak gitu itu masuknya ke mana tuh kalau untuk beberapa itu tes psikologi ya aku belum dapat sih untuk beberapa tesnya karena itu dibedakan lagi mata kuliahnya paling kalau di psikologi kepribadian cuma dibilang tes-tesnya ini-ini berarti ada alat-alatnya ya kayak misalnya tes psikologi ada yang gambar ada yang juga nentuin angka-angka ada juga yang jawab-jawab ya tidak gitu-gitu itu emang ada khusus-khusus tersendiri alat-alatnya atau gimana sih kayak penasaran juga sih kalian cara kok bisa sih nilai seorang atau ngeliat ada skornya gitu oh ini keberibadannya jadinya kayak gini nih nah kalau dibilang itu kan ada alat tes ya nah alat tes itu harus diuji cobakan berkali-kali dan dengan jumlah yang masif gitu jadi bukan hanya dicobakan di di satu daerah aja tapi di beberapa daerah juga dan itu diuji cobakan berkali-kali bisa ratusan kali ataupun ribuan kali dan apa tuh yang dicobakan itu bisa seribuan orang bahkan ya untuk menguji reliability reliability sama validitasnya ya masa kita mau kasih tetapi validitasnya dipertanyakan gitu gak valid salah gak bisa menilai seseorang gitu oke oke gitu sedih mengenai mata kuliah kepribadian terus peserta mental sekarang aku bakalan nanya lagi karena tadi kan di UAD sendiri itu ada tentang islamiknya gitu nah hal yang sendiri itu asrama atau gimana sistemnya atau mengkos di UAD kalau di UAD sendiri itu ada namanya pesada pesantren mahasiswa kalau yang ikut pesantrennya itu dapat materinya beda lagi tapi kalau dilanyakan dengan AIK tadi ya itu masuknya atau sistemnya kayak kuliah kita biasa jadi di dalam di dalam ruangan kayak kelas biasa selama dua minggu itu tapi kalau sekarang kita pakainya online kita pakainya handphone oh gitu oke keren ya guys jadi kita dapat informasi yang banyak nih mengenai UAD di psikolog oke jadi kalau misalkan tadi kan ada yang bahas ada penjurusan dia gitu kan kalau psikolog kita ada psikolog industri dan lain sebagainya nah itu sendiri itu dipilih sejak semester berapa ada macam-macam apa aja nih mungkin ada psikolog anak atau industri dan lain sebagainya itu dipilih dari semester 1 atau mungkin ketika nanti udah mau S2 kalau sepenangkap kalau di UAD sendiri itu tidak ditentukan jadi kita kalau disediakan mata kuliah pilihan yang berdasarkan ada itu rumpun psikologi klinis ataupun psikologi sosial yang itu kita bisa ambil dua-duanya dan itu mulai bisa diambil sejak semester 5 karena ada beberapa mata kuliah pasyarat istilahnya kalau untuk penjurusannya sendiri itu lebih khususnya ada di S2-nya nanti berarti nanti kalian tuh berapa tahun sih buat kuliah psikolog ini 6 tahun ya maksudnya yang habis 4 tahun S1 ini kalian harus 2 tahun lagi gitu itu jadi persyaratannya S2 dan itu harus magister profesi karena di S2-nya nanti ada magister science sama magister profesi jadi bedanya kalau mau jadi psikolog itu ambilnya magister profesi yang satu lagi buat jadi dosen gitu ya untuk jadi dosen atau hanya ingin menjadi ilmuwan jadi ada keterbatasan jadi kalau kita cuma ngambilnya magister science ada dibatasi untuk penggunaan alat tes ataupun nanti kan materinya juga akan beda karena di magister science mereka gak banyak magangnya beda dengan magister profesi magister profesi itu ya bagi kesitu bagi kesini magang disini magang disitu oh jadi lebih banyak ini ya kalau misalkan yang profesi dia lebih banyak kayak kerja lapangan gak sih tapi kalau misalkan dia gak lanjut lagi buat S2 jadi kalau misalkan udah lulus S1 gitu 4 tahun itu jadinya nanti maksudnya udah bisa jadi dibilang dia psikolog atau bukan kalau hanya sebatas S1 itu sebutannya ilmuwan psikologi apa ilmuwan psikologi jadi kerjaan nanti belum boleh buka praktek gitu atau dia nanti kerjanya bisa langsung ke industri jadi HRD atau gimana untuk S1 nya sendiri atau sebutannya ilmu psikologi ya itu bukan psikolog karena di S2 nanti ada namanya ujian ujian untuk dapat surat izinnya itu SIPP istilahnya dan itu kalau di Indonesia sendiri ntar Kim C yang akan melakukan tesnya jadi di S1 itu belum dapat kalau misalnya udah lulus nih bisa kemana aja sih kalau udah lulus S1 nya gitu bisa apa aja ya kita bisa balik ke sekolah gitu jadi ke BK ataupun mau ke perusahaan aja deh itu bagian HRD itu bisa kemudian ke Biro Psikologi mungkin jadi asisten psikolog jadi kalau misalkan Arief sendiri itu udah mau ancang-ancang kayak oh yaudah nih aku mau lanjut lagi deh 2 tahun lagi atau mau coba dulu abis S1 ntar langsung kerja atau mungkin ke perusahaan dan lain sebagainya itu udah kegambar gak sih kalau dari aku sendiri sama S1 mau lanjut S2 langsung langsung lanjut oke bagus cakep semangat 6 tahun tapi emang kayak gitu loh sekolah psikolog itu jadi pertimbangan aku juga sih waktu itu karena aku mikir kayak pas aku mau tes mau pilih-pilih nah ini sekolahnya 6 tahun ternyata tapi gak apa-apa sih kita sudah mempunyai pilihan masing-masingnya oke kita bakal belajar lagi tentang Filmapres nih oke ratingnya adalah juara 2 Filmapres Pakultas WAD bisa ceritain gak sih kok kamu bisa jadi juara 2 Filmapres dan kenapa kamu hanya diam entah loh aku baru tahu kamu juara 2 Filmapres orang-orang si juga kaget waduh si Anjib itu gimana tuh sistemnya ada bikin esai dulu atau hal-hal yang harus dipenuhi dalam persyaratannya gitu kalau untuk Filmapres yang kemarin ya itu bisa dibilang sistem kebut beberapa hari itu disuruh bikin esai itu bukan esai tapi apa ya karya tulisnya itu ada 4 bab juga jadi lebih mirip kalau di PKM itu di PKM GT ataupun gagasan tertulis dimana kita menuangkan gagasan kita dari situ nah itu yang aku pakai yang itu jadi aku bisa bilang kemarin itu persiapannya maksimalnya 3 hari 3 hari jadi 1 harinya itu aku masih leha-leha waktu itu hari 3 hamil tiganya itu waktu kita makan di sama Hanib itu kita bertiga oh nah wah itu jadi ini baru ini baru banget berarti ya emang Desember kemarin ya elah tapi dirimu tidak ada memberi kabar apa-apa ya mantap emang ada yang ada orang yang udah hati guys aku bilang ya aku mau ikut lomba tapi memang aku gak kasih cerita hasilnya kemarin dia tiba-tiba aku kaget ini pas ngeliat CP dia pantas dan dia organisasi terus orang dia ketua gitu oke jadi bikin itu ya guys jadi kata Arab tadi bikin gagasan tertulis jadi ada 4 bab kalau kalian mau jadi pilma pres fakultas psikologi silahkan DM Anjib oke di instagramnya ecik.nk oke kita bakal belajar lagi selain mapres kita bakal belajar organisasinya Arab ya guys jadi organisasi Arab ini ada banyak cukup banyak dan ini padat-padat ya karena kalau misalkan kalian lihat story-storynya Arab dia itu rapat terus oke ada yangnya Pak Pares halo halo Pak semua halo Pares next episode sama Pares ya oke ada organisasi Arab itu seperti 2019 sampai 2020 dia sebagai ketua umum Zatman Research Society terus 2021 sampai 2022 dia anggota divisi Lomba Cedas Cermat dan Debat Psikomet terus 2022 sampai sekarang ketua Departemen Human Resources Tertutman PKM Center Universitas Amadalan terus 2022 sampai sekarang Sekretaris Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Psikologi Universitas Amadalan oke ini terlalu ini Anda menjadi anggota inti semua ya gimana tuh mungkin bisa ceritain organisasi-organisasinya itu ngapain aja sirip kalau dibilang inti ya itu sebetulnya baru sekarang ya aku banyak yang intinya kalau ditanya dulu ya aku jadi anggota juga iya kan terpikir aktif organisasi Pak nggak mungkin kita jadi ketua sebelum jadi anggota tolong Anda ya waktu itu dari anggota langsung jadi kabit itu istilahnya kepala bidang ketua bidang juga ya ditanya emang banyak iya emang banyak dulu dan memang aku bisa dibilang teman-teman aku bilang aku ambisius juga waktu itu juga waktu masa semester-sementara awal iyalah orang IPKM 4 gimana kayaknya ambisius sarah banget sih Arif aku aja kaget sungguh jadi dia diam-diam seperti ini guys jadi dia itu sangat-sangat pintar ya organisasi-nya cakep banget nih oke mungkin bisa Arif ceritain dulu nih yang pertama jadi ketua HRD itu sendiri kamu kerjanya apa aja sih buat di organisasi ini kalau di PKM Center sendiri kalau dulu aku itu jadi bendahara bidang di DKV untuk desainnya jadi belum ada bayang-bayang anggota-anggota ke HRD itu emang belum ada dari dulu basicnya emang nggak ada kalau di PKM dulu nah terus akhirnya pas kemarin maju lagi pas ditanya siapa yang mau jadi ketua ya pada nunjuk mas Arif aja gitu yaudah jadilah aku ketua karena memang bisa dibilang aku yang tua bisa juga gitu gitu salah satu yang paling sedikit untuk prokernya untuk proker yang udah diagendain kayak gitu jadi proker kami itu cuma ada sekitar tiga kalau aku tidak salah tapi ada anggotaku ini yang nyeletuk ya mas proker kita itu emang dikit tapi kita itu proker lainnya itu proker insidental jadi tiap hari itu kadang ada aja bahasanya ada yang masalah ini depan teman ini bermasalah anggota ini bermasalah dia tuh waktu masih awal-awal kadang tiap hari itu harus jimit ya Allah jadi pemimpin tuh gak mudah guys orang aku aja jadi ketua pikir tuh kayak capek banget turusin orang apalagi udah kuliah segala macam kalau serat penyurat tuh lebih lebih susah lagi gitu jadi itu keren banget sih kan nih kan tadi kamu udah jelasin banyak kamu udah kasih gambaran kayak kamu udah punya organisasi yang banyak banget bahkan sampai saat ini masih menjabat nah itu buat bisa manajemen waktu dengan baik antara organisasi ataupun dengan kewajiban kamu sebagai seorang mahasiswa sendiri itu gimana nih skala prioritas arif gitu kalau untuk sekarang sistem manajemen aku kayaknya emang lagi gak bagus kalau untuk sekarang tapi aku bisa kasih contoh pas aku di semester satu kemarin itu yang bagus itu aku di semester satu kemarin motivasi anda gimana caranya biar IP-nya bisa sempurna kakak pas aku semester satu kemarin memang ku jadwalin memang betul-betul di jadwalin kalau waktu itu jadi besok itu aku mau ngapain aja sih itu udah aku jadwalin dari pagi mau ngapain aja jamnya udah aku tentuin juga ini cuma dikasih waktu 30 menit kalau udah 30 menit selesai gak selesai udah pindah walaupun kalau kemarin masih banyak sih waktu luangnya aku bilang itu kalau kita udah nyusun betul-betul jadi kita tahu waktu luang kita itu sebetulnya ada berapa sih jadi kita bisa betul-betul manfaatin waktu luang kita mau yang lebih produktif atau memang mau dijadikan waktu tidur itu juga bisa tapi karena kita udah tahu untuk waktu-waktu kerja kita ada di jam setelahnya gitu tapi itu betul-betul spesifik loh kalau aku nyusunnya waktu itu jadi betul-betul ini 20 menit sehabis 20 menit paling kita kasih 5 menit jeda langsung lanjut lagi 10 menitnya aku bakal ngapain atau 30 menitnya aku baca buku atau beberapa dikasih waktu sekitar 1 jam itu buat makan karena kan aku makannya di luar waktu itu kayak gitu dan itu betul-betul urut dari pagi sampai malam jadi aku aku bilang aja dulu aku ikut kepanitian aku gak pernah telat jadi gak pernah telat padahal itu kegiatannya 3 bulan dan aku gak pernah telat tapi emang Arab emang aku karena aku udah SMA itu sekelas sama Arab itu selama 3 tahun jadi aku emang udah paham karakter dia dia itu emang disiplin gitu disiplin masalah waktu dan segala macem kayak gitu dan ya ya anda ambis sius sekali ya sebetul-sebetul orang aku kaget orang aku tahu kayak IPA IPC A nya 4 kata indah jadi aku kayak hmm langsung kayak waduh ini anak parah sih ini teman-teman Arief yang lagi nonton gimana nih si Arief kalau di kelas bisa komen nih oke kita boleh ajar banyak hal ya sama Arief dan aku juga punya rekomodasi buat teman-teman kalau misalkan mau gak terjatuh gitu aku punya aplikasi bukan aku sih aku cari-cari di playstore jadi kalau misalkan teman-teman mau download dan banget tik-tik itu bisa dilihat tuh pas waktu aku jadi webinar jadi pemateri aku juga rekomodasi aplikasi itu jadi mungkin bisa dari Arief tadi kita termotivasi untuk menjadwalkan kegiatan kita ya guys tapi menurut kamu sendiri nih suka dukanya dalam organisasi selama kuliah apa sih Arief organisasi suka duka kadang jadwalnya itu dadakan dan itu betul-betul menghancurkan jadwalku yang udah disusun rapi-rapi terus milih mana organisasi atau koji perantaman yaudah kita lihat skala prioritas lagi kadang padahal aku sedang menyebabkan dua organisasi rapat acara bersamaan gitu dua organisasi acaranya bersamaan di waktu yang bersamaan di satu organisasi aku udah tahu kewajiban aku ada disitu dan aku memang diperlukan disitu sedangkan di organisasi lain itu sebetulnya tidak menawarkan pekerjaan di acara tersebut aku cuma ditawarin untuk senang-senang aja tapi karena aku tahu kewajiban aku di organisasi satunya itu kepanitiaannya satu itu lebih penting jadi meskipun di organisasi sebelah itu aku diajak-ajakin udah ditinggalin aja kamu kan cuma sebatas ini tapi karena udah tahu kewajiban jadwaku udah tak kasih disitu yaudah aku pilih yang kepanitiaan yang kaji wah setia ya anda oke guys tuntuin skala prioritas kalian itu penting banget kalian tuntuin skala prioritas jadi jangan sampai kalian itu kayak sosibok terus kalian gak tahu manfaat kalian ngikutin organisasi itu apa jadi kalian harus pahamin juga jangan sampai juga karena ikut organisasi kalian melalaikan kewajiban-kewajiban kalian yang utama gitu karena kalian yang punya tanggungan tanggung jawab gitu buat membagi kalau orang tua orang-orang di sekitar kalian oke kita udah belajar tentang manajemen waktu udah sekarang kita belajar tentang kampus merdeka jadi ARIP ini adalah terpilih untuk award pertukaran mahasiswa merdeka jadi ada pertukaran mahasiswanya dari universitas mana kemana nih pak iya dari universitas amah dalala dari mana lagi yang menerima kemana pak aduh sebutannya kampus penerima aku ditempatin di universitas muhammadiyah palangkaraya berarti kalau muhammadiyah harus ke muhammadiyah juga ya gak bisa ke universitas negeri gitu gak sih itu tuh sebetulnya diacak tapi memang universitas muhammadiyah itu banyak ya jadi kadang ketemu aja kayaknya dari seluruh indonesia emang ada sih tadi universitas apa muhammadiyah malang aku dari ahmadiyah itu dibawa muhammadiyah apa sorry keputus tadi itu ditempatin mungkin dari universitas ahmadiyah dibawa muhammadiyah ditempatin juga di universitas muhammadiyah palangkaraya kalimat palangkaraya oke itu itu pilih matkulnya itu gimana sih jujur ya karena aku dipolitan kemampiyah dan aku emang tidak jadi karena kita kementerian kementerian perindustrian dan kampus perdeka itu kemendikbud jadi aku tidak bisa ikut semua program kemendikbud nah buat pertukaran pelajar sendiri itu buat matakuliahnya sendiri kita milih atau emang udah ada tersedia atau gimana sih kalau di program MBKM kemarin atau PMM untuk mahasiswa merdeka itu ada namanya kampus penerima dan juga kampus mitra jadi selain di kampus penerima aku ngambil matakuliah di kampus penerima di aplikasi ataupun website MBKM itu juga ditawarin mata kuliah dari universitas mitra jadi aku ada ambil 4 makul universitas mitra dan kemudian sisanya aku ambil di universitas penerima dan juga universitas asalku tapi itu makulnya harus sama gitu itu tergantung setiap kebijakan kampus nah kalau di kampus aku sendiri itu sangat memperhatikan apakah matakuliah yang aku ambil ini serupa atau tidak hal ini tujuannya apakah nanti bisa direkognisi atau tidak tapi ada beberapa universitas lain itu tidak mempedulikan ini mahasiswanya ambil matakuliah apa-apa nanti bakal tetap dikonversi dengan matakuliah di semester yang sudah diambil aku bingung dikonversi itu kan berarti mereka ditukar nah itu sendiri kita yang nentuin aku di kampus aku ini aku gak mau ini aku mau diganti ke universitas yang ini itu emang kita sendiri yang milih atau emang dari kampus kita sendiri yang harus menentukan yang mana aja matakuliah emang kita buang maksudnya kita pilih itu sebetulnya dibalikin lagi ke mahasiswanya misalnya dia tetap mau ambil matakuliah yang tidak bisa direkognisi yaudah silahkan diambil tapi konsekuensinya matakuliah tersebut tidak akan direkognisi paling masuknya ke SKPI keterangan pendamping ijazah nantinya masuk mohon maaf Anda kita kan politik sama universitas jadi kadang-kadang aku ngelag kamu oh jadi kayak gitu jadi dia ada kepisah gitu nilainya tapi kalau misalkan kalau lagi pertukar belajar itu emang diperbolehkan sama universitas kita nanti berarti nilai dari yang Universitas Amat Palangkaraya ini dimasukin ke UAD terus buat perhitungan IPK-nya juga digabungin gitu untuk perhitungan IPK-nya ya tergantung dengan matakuliah yang kita ambil juga di Universitas Amat Dalanya misalnya kayak gitu ya kan kita ketika kita KRS di Universitas Penderima kita juga harus KRS di Universitas Asal supaya bisa direkognisi nantinya jadi untuk IPK-nya nanti ya tergantung rekognisinya yang kita ambil di Universitas Asal terus kemarin Arief ngambil apa tuh maksudnya yang di Palangkaraya Matko apa kalau di Universitas Mamadi Palangkaraya kemarin aku ngambilnya Psikologi Counseling Mikro Counseling sama BK anak berkebutuhan khusus jadi ya memang Psikologi Counseling aja ada Mikro Counseling ya aku wadidah wah wah ibung parah nih ibung buku-buku yang tidak bisa tidak bisa lagi di ngobrol santuy mohon maaf ya ya di sini kita lagi mau bahas ini tetap perkelian oke jadi kalau misalkan di psikologi counseling itu sebenarnya belajar tentang gimana cara kita counseling terus bedanya sama Mikro Counseling apa kalau untuk psikologi counseling itu seperti gambaran ketika kita counselingnya kayak gimana ketika nanti kita melakukan counseling akan ditemui hal-hal yang seperti ini misalnya counselingnya menolak atau counselingnya bersedia untuk bercerita atau gimana nah itu psikologi counseling gimana disitu juga dibahas counseling itu apa sih ternyata counseling itu bagaimana hubungan yang saling tolong menolong antara counseling dengan counselornya gitu jadi itu kayak gambarannya untuk psikologi counseling kalau untuk micro counseling nah untuk micro counseling ini lebih ke keterampilan jadi keterampilan yang harus dimiliki oleh counselor jadi bagaimana observasi ya kayak gitu bagaimana kita memperhatikan mimik mukanya dan juga apa yang harus kita lakukan ketika kita berada di ruang counseling kayak gitu jadi jadi lebih ke soft skill-nya lebih ke soft skill-nya karena aku juga pernah pelatihan counseling tapi counseling sebahaya tapi menurut nih ya sepengal kalau misalkan counseling sebahaya sendiri itu kan kayak kita ada temen yang lagi cerita gitu awalnya itu kayak nih orang tuh ceritanya berulang terus berulang terus tapi itu kayak aduh nih orang udah dinasatin tapi keluar tinggal masuk tinggal kan keluar tinggal kiri gitu kayak kadang-kadang terus kita kadang-kadang kayak ayolah kita ganti topik aja kita udah nyesatin dong kasih hal-hal yang positif gitu tapi dia tuh tetep aja kayak tidak mempercayai diri dia itu untuk bisa lepas dari masa lalu gitu bahkan kayak gitu jadi aku sebagai tempat yang counseling dia tuh kayak aduh aku capek deh terus aku kayak udahlah kalau misalkan gak mau lagi bahas topik lain-lain kita gak usah kesehatan gitu tapi aku ngerasa bersalah dengan kesehatan mental dari temanku sendiri dan menurut ada apakah aku salah aku perlu kesehatan ekstra jadi seorang counselor itu dikembalikan lagi ke counselornya apakah dia mampu atau tidak nah disitu micro counseling bekerja disitu jadi kita tuh harus memperhatikan diri kita sendiri sih kita mampu gak membantu orang ini ya kalau kita gak mampu yaudah kita arahin ke orang lain aja yang mau sekiranya lebih mampu yaudah aku nyerah sama kamu karena aku ngerasa aku tuh gak bisa bantu kamu lagi nah berarti gak salah ya karena kan yang gitu aduh aku juga manusia gitu kalau misalkan kamu jadi tempat curhat aku udah aku jadiin aku tempat counseling kamu tuh kayak aku udah ngasih link buat youtube satu persen dari Arief terus aku udah nasihatin tetep tapi itu pas waktu dia kasih tau kayak oh iya terus dia jujur kayak ini aku punya apa sih pokoknya tentang kesehatan mental terus aku langsung kayak searching gitu aduh aku mati aku salah nih kalau biasa kan tiba-tiba kalau ngomong kasar sama dia nih jadi kayak aduh parah nih jadi ternyata menjadi seorang counselor itu bisa bener-bener kayak berpengaruh banget sama psikologi seorang gitu dan menurut kamu sendiri buat hal-hal menjadi seorang psikolog menjadi counselor nih dalam HBC banget tuh hal-hal yang perlu kita perhatikan banget gitu apalagi buat kita yang mungkin bisa kita terapi nih dalam kehidupan sehari-hari gitu menurut kamu sendiri gimana hal-hal yang kita bisa lakuin mungkin buat bisa menghadapi teman-teman yang mungkin meminta bantuan kita pada sendiri kita sendiri tuh kayak ngerasa kayak aduh kok gak bisa lagi nih bantuin kamu sebetulnya kalau di counseling sendiri itu kuncinya adalah kita sebagai counselor sedikit berbicara dan counseling yang lebih banyak bicara jadi fungsi kita itu adalah memancing mereka untuk bercerita dan mancing kadang orang itu dia tuh tidak paham masalah mereka itu apa jadi tugas dari counselor itu membantu dia untuk memahami permasalahan yang dia hadapi jadi kita membantu untuk menggali lagi informasi dan itu sebetulnya ditujukan lagi untuk kita kasih lihat ini loh permasalahan kamu jadi memang tujuan dari si counseling itu bukan kita memberikan solusi bukan itu tetapi orang itu sendiri yang menemukan solusi untuk masalahnya oh oh pam mantas gak lo aku lagi cerita sama Arief dia gak gak balas kadang-kadang dia balas kadang-kadang kayak oke gitu ya itu anda oke aku sudah memahami ya sedidaknya kenapa ada seperti itu karakternya oke kita bakal belajar lagi guys tentang oke kita sekarang udah belajar tadi kita banyak banget ya kita press pick press pick apa-apa yang udah kita bahas tadi teman-teman jadi tadi kita udah bahas tentang gimana cara Arief buat masuk di UAD itu tadi jalur lapot di gelombang pertama nah ada jalur apa aja yang masuk UAD sendiri bisa juga jalur prestasi juga bisa juga jalur tes dan lain sebagainya kenapa milih jurusan psikologi kata Arief karena emang dia tertarik bahkan sejak kelas 11 SMA ya bener kayak nah terus mata kuliah yang tadi ada apa aja banyak banget ada tentang analis kepribadian ada kesehatan mental dan kalau misalkan di dia pertukaran belajar tadi ada tentang konsuling mikro konsuling anak kebutuhan khusus dan lain sebagainya terus Arief tadi juga jelasin kalau di UAD sendiri mereka juga belajar tentang mata kuliah yang islami bisa kayak tahsin dan lain sebagainya terus dia tadi juga aktif organisasi ngajarin juga tentang skala prioritas dan menurut skala prioritas terus tanggung jawab tanggung jawab dia kalau misalkan dia emang udah berperan sebagai seorang yang memiliki tanggung jawab dalam satu divisi atau organisasi dia bertanggung jawab untuk benar-benar menjalankan tugas-tugas dan kewajiban terus Arief tadi juga jelasin teman-teman kalau misalkan itu bukan berarti dia dukun yang bisa baca pikiran kalian jadi hal itu bisa harus bisa diobservasi terlebih dahulu terus Arief tadi juga cerita teman-teman tentang pertukaran pelajar gitu gimana Arief pertukaran antara dia sebagai mahasiswa Universitas Selamat Dalam ke Universitas Muhammadiyah Palangkaraya terus sekarang kita bakalan belajar yang mungkin di luar dari apa dengannya sendiri ya karena kita sekarang belajar karena Arief juga ikut program pembelajaran komunitas bahasa Inggris di tahun 2017 sampai 2018 jadi kita sekarang belajarnya bahasa Inggris aku mau tanya ini yang 2017 2018 2018 berarti pas waktu ngasih SMA yang di Dutobits itu yang itu berarti itu emang alternat sekali ya ada satu tahun di sana gimana sih program di sana bisa mungkin ceritain biar ada termotivasi diriku sendiri mungkin teman-teman yang lagi nonton ini kalau kemarin program itu ada di pas aku kelas 10 pas kelas 10 semester 2 kalau nggak salah ya semester 2 itu mulainya Februari aku nggak tahu ingat aku keluarnya kapan tapi ya sekitar setahun gitu lah karena programnya gratis kan waktu itu ya udah sayang kalau nggak diikutin dan confidence-nya kita dapat di situ karena kan pengajarnya sendiri itu native ya kebanyakan bisa dibilang kebanyakan karena ada juga dia berasal dari negara yang bukan bahasa ibunya itu bahasa Inggris kayak di Spanyol gitu jadi kemarin itu ya betul-betul dilatih untuk perihal kepercayaan diri jadi kalau sekarang pun meskipun bahasi banyak yang salahnya yaudah ngomong-ngomong aja gitu sama orang sama bule kadang kalau dulu itu sampai ada temen aku yang bosen gitu udah bosen ngomong sama bule itu udah biasa aja soalnya kan aku juga dulu dibilang ini ada bule ada bule itu itu udah excited banget itu mau lihat tuh cuma mau lihat tapi nggak berani ngomong mau lihat aja nah tapi kemarin pas di tempat kursus kemarin PPKBI itu betul-betul ditawarkan untuk bisa berbicara dan berinteraksi langsung dengan mereka dimana mereka sebagai pengajar dan kita sebagai siswanya gitu jadi sepanjang setahun itu ya kayak gitu secara umumnya meskipun ada suka dukanya karena sempat di pertengahan aku ngerasa mau mundur aja gitu tapi karena didorong tanggung gitu ya kita kalau mau keluar tapi berarti Arief sendiri itu belajar bahasa Inggris itu emang baru awal-awal niat banget pas 1 SMA atau pas 1 SMA sendiri emang udah atau mungkin SD dan TK mungkin udah belajar bahasa Inggris emang niat-niat banget dia emang yang kayak oke aku harus bisa banget nih itu mulai dari kapan tuh itu mungkin aku bisa yang betul-betul niat ya pas waktu ikut programnya SMA itu iya yang betul-betul niat tapi memang kalau ditanyain dulu itu gimana tuh bahasa Inggrisnya dulu itu karena memang aku suka aja bahasa Inggris kalau dulu boleh dari situ oke tapi dirimu belajar dari otodidak emang awal maksudnya sebelum masuk program yang dari pemerintah ini selama satu tahun udah belajar bahasa Inggris sendiri itu emang kan dirimu tuh punya banyak buku bahasa Inggris please lah itu emang terniat Anda Anda pengen banget gitu belajar akhirnya gimana sih cara menubuhkan hal itu udah bener-bener kayak aku harus konsisten nih belajar gitu kalau dulu dibilang bisa ngomong bahasa Inggris itu keren ya karena gak banyak orang yang bisa gitu sih kalau dulu kita masih bocah-bocah bisa ngomong bahasa Inggris dulu aku dibego-begoin pakai bahasa Inggris kayak I am a girl gitu kan aku itu cewek itu waktu masih bocah waktu itu dibegoin kayak gitu jadi kayaknya mau balas dendam aja itu ada dorongan juga sering banget dibegoin jadi kalau udah belajar oh ternyata kayak gini kayak gini semoga gak dibegoin juga sih tapi emang cara belajar atau mungkin nambah kosa kata sendiri itu punya tips khusus nih buat teman-teman dan buat aku sendiri mungkin bisa termotivasi dengan dirimu gitu kalau untuk menambah kosa kata aku itu juga lebih banyak nambahnya pas SMA juga pas ikut program ini yang itu kalau ditanyakan kalau dulu ya karena suka baca karena ada beberapa kata bahasa Inggris itu kan kadang keren gitu dengernya semuanya mungkin hampir semuanya karena itu tadi kesan ataupun perspektif yang diberikan bahasa Inggris itu keren tapi pas waktu belajar vocabulary misalkan kayak oke aku harus belajar per hari ini harus berapa kata atau kamu sendiri ngalir yaudah setiap hari pokoknya aku harus baca berapa menit dan lain sebagainya biar kamu bisa konsisten dan aku paham banget kalau hari bahasa Inggris itu keren banget kalau ditanya gimana cara aku menambah kosa kata kalau dulu kosa kata aku tuh gak terlalu banyak aku lebih paham kosa katanya karena waktu sekolah sering diulang-ulang sama guru kita apalagi pas SMP gitu itu disuruh sebutin ini sebutin ini nah itu sebetulnya aku mulai dari situ banyak kosa kata yang aku dapet itu disuruh nulis di papan tulis terus kita bacakan dibacain betul-betul sampai akhirnya oh iya ingat ini nama buah nama sayur mulai dari itu sebelum akhirnya kita mulai merangkai aku aku itu baru mulai pahamnya namanya grammar itu pas ikut program ini oh bener-bener di situ diajari meskipun ya kalau dulu pas semester pas semester juga sih pas SMP SMP itu memang nilai bahasa inggris aku juga udah lumayan tapi aku tuh gak paham grammar itu aku nulis bahasa inggris karena aku tau aja bahasa inggris tapi aku gak tau ini kata sifat ini kata benda ini kata apa terus gimana nyusunya itu aku gak tau tapi pernah gak sih ngerasa kayak sebelum bisa nih sebelum bisa bahasa inggris nih kalau sekarang udah bisa banget sebelum bisa bahasa inggris kamu merasa kecil karena kamu tidak bisa berbahasa inggris dan lain sebagainya gitu pernah gak sih ngerasa hal-hal yang kayak gitu dan gimana cara kamu biar bisa bangkit lagi dan oh i can do it gitu karena memang aku ada impian ya setelah lulus itu aku mau kuliah di luar negeri udah tak taro disitu jadi kadang lagi malas nih yaudah malasnya beberapa hari atau beberapa minggu ataupun memang dikasih jeda waktu tapi pas ingat oh iya ya aku punya impian kayak gini kayak gini ini udah jadi persyaratan juga mampus kalau gak bisa kayak gini kembali lagi motivasi karena memang ada untuk pandangan ke depan oke siap ada motivasinya emang mau keluar negeri kemana anda ke Belanda Amerika eh intinya bukan ke Amerika aduh Jepang gitu harga tuh oke nih teman-teman keren banget sih Arief wow ini udah 2-1-2-2 loh berarti udah lama banget ya kita ini udah 1 jam lewat berarti guys gak kerasa ya ternyata percakapan antara aku dan Arief ini udah sangat-sangat panjang oke nih mungkin Arief punya nasihat nih mungkin buat teman-teman yang mau masuk UAD oke nih adenya pak halo Iqbal baris kipraneta halo sana halo sana galo sana eh galo sana tau perip galau tuh galau semuanya oh iya iya oh iya iya mohon maaf ya oke nih mungkin sebelum penutupan Arief mau ngasih closing statement yang mungkin bisa memotivasi diri aku sendiri atau mungkin teman-teman yang nantinya ya mungkin tentang kuliah atau mungkin tentang belajar bahasa Inggris dan lain sebagainya apa ya aku gak nyiapin apa-apa soal ini soal ini masalahnya ini kegahusan nyiapin sih sesuai dengan hati mau aja keluarin gak kepikiran masalahnya bu gitu ya gak untuk logist statement aduh dirimu ini ya motivasi buat dirikulah buat dirimu oh iya jangan sadis-sadis ya ini aja motivasi terbuka pada diri sendiri aja karena banyak orang itu gak bisa jujur ke dirinya sendiri ada orang yang gak bisa ngungkapin keinginannya ya gak apa-apa kalau mulai dari gak bisa mengungkapkan keinginan ke orang lain tapi bisalah jujur ke diri sendiri dulu baru kemudian kita akan kebuka nanti kita mau apa kita mau apa karena kalau kita gak jujur ke diri kita sendiri itu kadang dalam diri kita juga kemenahan untuk tidak perlu keluar gitu dari aku oke guys love yourself oke harus lebih terbuka ya tentang diri sendiri dan emang sih harus cintai dirimu sebelum kamu mencintai orang lain ya ya bagi bahasa dusun aja siap neta oke karena sudah satu jam lebih gitu dan aku mau terima kasih banget buat Arief yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol santai per 23 ini dan gak kerasa ya sudah 23 kali aku nge-live dan terima kasih banget buat Arief yang udah meluangkan waktunya terima kasih buat temen-temen yang udah join di live Instagram kita dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan Arief makasih ya kita akhiri live kita oke dadah oke nih temen-temen terima kasih karena udah nonton live Instagram live Instagram ngobrol satu ke part 23 dan mungkin insya Allah nanti akan ada part selanjutnya part 24 20 dan lain sebagainya dan insya Allah nantinya ngobrol satu yang akan dijadikan buku karena ada beberapa orang yang tertarik dengan ngobrol satu sendiri dan semoga nama kita sama-sama untuk terangkat bareng-bareng jadi bukan cuma nama aku sendiri dan yang ngobrol satu sendiri ini emang program sosial sebenarnya jadi kita emang gak semuanya harus bener-bener harus berpesa dan lain sebagainya jadi kalau misalkan kalian punya cerita yang bisa kalian share ke orang-orang lain supaya bisa bermanfaat bisa memotivasi menginspirasi dan lain sebagainya bisa banget buat DM aku dan kita bisa live bareng buat belajar bareng kita belajar public speaking bareng-bareng dan belajar memberanikan diri untuk lebih tampil ke depan untuk ya lebih berani lah untuk tampil lebih berani buat public speaking dan ini bisa jadi personal training buat diri kita sendiri oke aku kasih kerana mbak Dede pamit untuk diri dan sampai jumpa di Ngobrol Santri part 24 Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh